Halo assalamualaikum selamat pagi teman teman saya berada di timurnya Gunung Lawu kita pakai drone rajawa level 7 remote nya jumper t20s kita akan muncak kesana ya saya terbang dari sini yuk kita prepare GPS download bismillahirrahmanirrahim GPS 5 ya baterai 417 Oke kita siapkan dulu kita akan muncak kesana menggunakan rajawali fold 7 temen bisa lihat stick ke apa namanya remote kita nggak terlalu memaksakan tapi ya enggak bisa sampai apa namanya warung bokyem oke arming bismillahirrahmanirrahim terbang ini full rekaman menggunakan DJI O3 ya teman teman ya secara menggunakan kualitas 4K atau 4K ini terbang lumayan jauh teman teman sekitar 7K ya sebenarnya kemarin tuh saya coba lihat videonya mas Chris itu dia terbang dari jarak 9K tujuannya adalah biar bisa mepet ke warung atau ke mana bangunan di puncak teman ya di puncak Gunung Lawu tapi mas Chris pakai baterai berapa 9000 ya ini saya pakai baterai 8000 sebenarnya jaraknya hampir sama dengan yang di apa namanya Semeru ya kalau 9 kilo Semeru itu sekitar 9,5 kilo 9,4 kalau di saya ini 7 kilo teman teman nanti ya terlihat angin teman angin ke kanan jadi ini kita nyerong kanan tapi enggak masalah kita santai aja terbang santai kita coba bikin footage sebagus mungkin ya untuk perjalanan speednya tak atur di maksimal 50 km per jam saja jadi sebisa mungkin saya mepet sebisa mungkin saya mepet jadi tapi kecuali kalau misalkan nanti sinyalnya drop ya di depan situ ada bukit ya sebelah kiri mungkin nanti akan naikkan sedikit ini juga habis ini kan kalau misalkan dia climbing terus untuk kontur tanahnya climbing terus kita bisa mepet ya tapi kalau habis climbing terus dia datar kita nggak bisa mepet karena mesti nanti keblok sinyalnya keblok jaraknya tadi 1,15 kilo aman teman ini kebetulan saya pas dinas di Madiun ya wis saya bawa drone teman-teman langsung aja tak gas tadinya saya mau terbang dari Selatan ya Selatan di mana arah lahar itu di Cemoro Sewu turun itu teman-teman mau ketawang yang mau itu tapi tak rasa-rasa sana cuma 4 kilo sih teman-teman jaraknya cuma 4 kilo cuma tak rasa-rasa Wah kok saya pengen ke warung agak ke mana ke timur ya ke timur ke utara ya wis otomatis harus cari take off landing yang dari timur teman-teman kalau dari sana keblok soalnya sinyalnya udah pernah tak coba ini kita bisa nyusur hutan Pinus ya Pinus Pocomoro ini ayo wuh ini udah nemukan settingan OSD SD ini tak tata sedemikian hingga bisa tak tampilkan di dalam video temen-temen nanti ke muka-muka bisa mendekat ke puncak Argo Dumilah ya ya kita agak muter sedikit ya ini ya tapi nggak masalah penting kita ngambil footage yang bagus ngikuti apa namanya ngikuti bukit ini ya nanti habis ini langsung kita belok ke kanan temen-temen ya pinginnya sih mepet banget ya tapi kok ternyata takut jauh juga temen-temen ya jarak kita di 2,5 kilo masih jauh temen-temen nanti saya batasi maksimal flight time di 12 menit ya karena untuk apa namanya untuk pulang juga nanti baterai tuh butuh untuk pulang untuk remote nya jumper T20s ini saya settingnya di 500mw jadi separuh dari kemampuan maksimal dari jumper T20s maksimalnya dia di 1w atau 1000mw ini kemarin yang terbakar temen-temen di atas ya tapi di bawah enggak ini terlihat hijau yang di atas itu terlihat masih coklat ini tadi saya perjalanan ke sini sampai dimangketan itu posisi dia di atas itu tertutup awan temen-temen saya cuma ngain nih waduh nih tertutup awan enggak bisa sampai puncak ini aku menuh oke kita kedorong angin oke tapi Alhamdulillah sampai disini cerah banget temen-temen cuacanya cerah banget ya rencana besok saya juga memuncak gunung merapi tapi via babatan ya kalau jadi temen-temen ya ada temen nih rencana saya ngomong sama mas jeff tapi ternyata mas jeff tidak diperbolehkan ibu negara kalau sendiri takut ngantuk katanya ya gapapa sih aku juga ngantukan sebenarnya tenang mas jeff kalau memang enggak jadi enggak apa-apa bisa lain waktu aku ya koyoknya gak situ soalnya dari babatan ya lumayan jauh dari rumah sih ada agendanya ke Semarang soalnya ini nanti saya mau ke Kelaten dulu pulang terus ke Semarang jemput bujuku ciri kasdron jawa kalau muncak gunung kayak gini temen-temen ya ngobrol ngobrol santai kayak gini ya jarang banget saya daping karena ya males males daping ini mah gopro kus tak rekam apa durung yoh kadung ngomong ngeciwis nggak direkam lah oke ini yang dibawah ini sempat ada bekas coklat-coklat mungkin terbakar ya temen-temen ya mungkin ya Mas Andra Ramadhan itu selain muncak gunung dengan drone dia muncak gunung dengan kaki temen-temen kemarin dari habis dari gunung agung terus gunung pembantur Bali terus Rinjani sudah segala macem wuh pokoknya luar biasa Mas Andra Ramadhan itu fisiknya oke duitnya juga oke hasik diawira usahawan temen-temen oke Fitra sudah mulai turun ya tapi aman jarak di 4,6 kilo 4,7 perjalanan masih di hampir 2,5 kilo ya oke ini tempat yang apa lokasi titik yang terkena api juga ini temen-temen terlihat daunnya coklat soalnya ya oke ini itu kalau muncak gunung kayak gini terbayang-bayang ada kera-kera yang wih wih ada pesawat ada pesawat gitu ya bahwa zaman cilik gitu ya temen-temen jarak di 5 kilo masih 2 kilometer lagi untuk sampai ke puncak nanti kalau misalkan di puncak sana itu banyak kabut saya nggak berani ya temen-temen ya karena sebenarnya kabut atau awan itu adalah air ya walaupun sudah tak koting sih tapi cari aman saja oke kita nggak boleh terlalu ke kiri ya karena nanti ke blok santai-santai saja tangan saya udah mulai agak gemeter sedikit yang kiri terutama ya biasanya yang gemeter itu yang kiri ya padahal itu yang ngatur trotol sama yaunnya temen-temen wuhh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum gunung lawu saya terbang lagi kedua dari sini ya biasanya dari timur wah kayaknya nggak bisa ke sana temen-temen wah itu kabutnya tebal-tebal anget ya tadi saya lihat dari bawah itu kayak topeng tapi dari magtan temen-temen kalau dari sini kan ternyata nggak kelihatan ya wah itu kayaknya saya nggak bisa itu gagal ini untuk melihat warung bokiem coba kita rendahkan ketutup nggak khawatirnya itu ada itu temen-temen ada apa namanya pohon di bagian sini ya uh bayangan drone ku kelihatan temen-temen terus kamera ini biasanya ngembun terusan kalau misalkan dipaksakan wah nggak bisa ini mungkin mas Chris berani tapi ini banyak pohon nih saya mungkin tak naikkan aja temen-temen ya naikkan aja coba kita cari yang tidak ada apa namanya kabutnya uh Masya Allah ini yang bekas terbakar dulu temen-temen coklat ya Masian ya sudah nggak hitam tapi coklat ini karena terbakarnya parah ya kemarin-kemarin itu lanina el ninone itu ngeri uh anginnya kesana banter banget temen-temen bisa dilihat ya anginnya banter banget nah ini saya jadi nggak bisa ngelihat posisi apa namanya puncak argotumilah terus kemudian warung bokiem terus apalagi pos-pos itu temen-temen karena ya kayak gini ketutup sama kabut oke orientasi saya jadi agak sedikit berubah temen-temen ini ya agak bingung sedikit ini bomnya ada di sebelah kiri wah luar biasa ya Masya Allah wah ngeri 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 nanti ya warungnya nggak ketak ya oke terlalu rendah ya temen-temen sinyalnya hampir break up video ya oh itu temen-temen itu ada warung nggak tahu itu bangunan ding bangunan apa ya nggak ngerti aku wii wii woi oke puncak argotumilah di sebelah oh sana temen-temen itu puncak argotumilah ya tapi kayaknya nggak bisa ini selain ada kabut juga terlalu jauh oh itu ada bangunan temen-temen coba kita kesana ya oke ini bangunan wii sini aku nggak ngerti ya ini nama-namanya apa nanti tak tunjukkan dalam video lah ya kalau misalkan inget ngeditnya debah kita aku kesana dulu temen-temen ambil apa namanya posisi home dulu backlight otomatis ya karena apa namanya mengarah ke timur oke home kesana oke oke ntar lagi ya awannya udah mulai datang temen-temen dan anginnya gede banget cokel ya oke ini adalah puncak gunung lawu diambil tanggal 25 eh 29 Desember 2023 oke geretek-geretek kebawa angin temen-temen asli kebawa angin wiii wuh ini apa puncaknya kalau lupa kiri saya temen-temen iya bangunannya dan puncak argotumilah ada di sebelah depan kiri ini warung bawa iya mau bayar disini ada yang tahu silahkan tuliskan komentar temen-temen ada yang camping juga itu disitu kita coba kesana lagi agak tinggi aja ya temen-temen ya gak berani rendah aku kabutnya mulai datang juga ini black time di 11 menit oke aku diem itu berarti aku konsentrasi saya konsentrasi temen-temen oke oke lah cukup ya udah tertutup sama apa namanya kabut terimakasih gunung lawu saya tak ambil ancang-ancang untuk ngedef dulu ya home-nya ada di sana nanti saya ngedefnya kesana di pas ini ada bangunan juga ya kaya ya oke terbang tinggi rek asli aku gemuter iki kakiku oke terimakasih gunung lawu nanti kapan-kapan kita akan muncak sini lagi ee muncak bareng temen-temen ya assalamualaikum gunung lamu itu muncak harga dumilah oke siap-siap untuk ngedef gunung lawu terimakasih wuh gak boleh terlalu mepet aku temen-temen khawatir apa namanya ada apa namanya pohon sama bukit nah ini oh itu ada tempat juga temen-temen gak tau apa ya wuh wuh ngeri wuh anginnya gede temen-temen wuh wuh aku gak berani turun harus naik dikit nah kalau turun takut nanti nabrak ada bukit wuh asli masih kok baterainya kan masih banyak iya saya ambil aman aja temen-temen karena banyak awan ya jadi saya khawatir apa namanya nabrak temen-temen ya wawis lah gak apa-apa ini kita santai aja ya baliknya agak kesana oke kita gak boleh terlalu rendah karena aku logok agak begitu gak apal temen-temen untuk homenya dimana ya kalau gak salah disebelah kirinya apa namanya bukit itu kita lurus ya jarak masih di 5 kilo wah ngedeftnya jadi tadi kalau misalkan berani mepet enak temen-temen tapi sayangnya saya gak berani ya gak apa-apa gak sekendel mas Andri Ramadhan atau mas Chris mas Jeff itu kawan terbang seperti itu wah asli yang penting prinsip saya adalah terbang aman temen-temen aman nyaman jadi bisa dinikmati walaupun gak apa namanya gak bisa mepet-mepet lama sama kalau tadi sih bukan karena faktor baterai temen-temen ya kak karena banyak awan itu membuat saya anu apa namanya grogi ini kita tadi harus melewati bukit ini dulu ya karena banyak bukit disini temen-temen tapi cocok sih tempat terbang disini enak bisa mepet-mepet tadi bangunan cuma karena kayaknya angle kamera saya terlalu tinggi ini ya jadi angle kamera saya terlalu tinggi kalau buat hover itu terlalu undangak jadi harus mepet-mepet mepet-mepet ya sinyalnya keblok nanti wah mantep ini saya rasa untuk rekaman DJO3 dengan kualitas 4K 60fps sudah cukup sih untuk paparan di Youtube ya walaupun detailnya gak se apa namanya gak sebagus GoPro GoPro 12 Black tapi minimal mengurangi ban banyak itu berapa gram itu ya berapa ratus ratus ya harus lebih kali ya menambah flag time juga sih jadi saya jauh lebih pede terbang tanpa menggendong GoPro dibanding terbang menggendong GoPro dengan baterai yang sama ya apalagi jarak jauh kayak gini kalau jarak cuma 4 km 5 km mungkin masih berani ya tapi kalau jarak jauh apalagi sampai ke 9 kg di Semeru saya gak berani pakai GoPro teman-teman kecuali nanti kalau baterainya udah gede ya sinyal pitretnya kuning-kuning itu ketutup sama bukit itu ya kurang tinggi sedikit saya tak gas lagi kumih mana aku bingung jadi ini kita berada di Magetan teman-teman abopaten Magetan ya sebenarnya saya kalau misalkan enggak 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 mau bukan mau ngambil barang-barang mudik yang banyak anak saya itu saya bawa talon teman-teman saya mau long range talon dari jauh pengennya sih tapi nanti kapan-kapan aja muncak Semeru aja pakai talon pakai baterai 1000 mAh enteng teman-teman cuma beli Google 2 dulu Google V2 dulu atau pinjem nanti pinjem malam hobi lah jarak kita di 1,3 kg mantep tadi bisa meliuk-liuk sedikit mau tak pepetkan lagi takut ada pohon di depan karena pendek banget gimana ya saya ya asli saya ini bingung teman-teman oke sini ya pokok intinya kalau jarak itu semakin berkurang berarti sudah mendekati home hmm rata jelo ini ya kalau pas turun ya tapi kalau nggak turun ya nggak sih ya yow aku aku nggak kelihatan loh teman-teman ini jarak di 480 meter harusnya udah kelihatan sih 300 udah kedengaran no 180 nanti ya oi nggak apa aku disini nih saya disini teman-teman huh ada antena kita landing ya landing saja kita dari sini aja di jalan raya di jalan raya bukan jalan raya sih jalan asfal oke kita landing cari aman aja di mana di sini ya udah motor sekali oke alhamdulillah sudah landing tuh nah itu sudah mulai tebel lagi teman-teman awannya ya alhamdulillah alhamdulillah kita landing dengan aman dengan raja wali full 7 btw ini drone saya kalau misalkan ada yang minat tak jual loh teman-teman berapa mas niko ini tak jual 8,5 juta aja wes murah-muran eh ke 8,5 9,5 juta murah-muran oke terima kasih kita udah terbang aman di puncak gunung lawu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih